Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya kedatangan service ya dia ini telepon Vivo Y20s guys ya jadi telepon ini sebelumnya guys pernah mau tukar LCD sama saya tapi orangnya mau selesai dalam jangka dua hari jadi saya ndak mampu guys karena saya pesan alatnya itu melalui online guys jadi dia paling lama satu minggu paling cepat empat hari begitu jadi saya lepas dua hari dan orang pemiliknya ini dia ganti LCD di bandar kayaknya guys ya dan ternyata selesai diganti di sana guys dan setelah itu guys mungkin ada berapa empat hari ya dia datang kembali sama saya ternyata dia punya apa dia punya konektor cas ini casnya enggak masuk guys padahal katanya sebelumnya dia masuk jadi dia minta tolong untuk cek di sini jadi saya akan coba bengkar guys apa penyebabnya dia ndak boleh ngecas ini Oke berhubungan telepon ini guys baru-baru saja dibuka dia punya kesimpulakan guys jadi kemungkinan dia punya apa lem ini masih ndak terlalu kering guys jadi saya coba buka tanpa menggunakan apa-apa namanya yang kasih cair dia punya lem itu guys aku lupa namanya ini apa ya hot blower Oke dan ternyata betul guys orang yang sudah service ini guys dia anda terlalu apa terlalu kuat juga caranya dikasih lem dia kasih sedikit saja ternyata bukanya mudah guys ya dia jadi kalau casing belakang ini guys kalau ada sedikit celahnya sudah ditarik tidak apa karena dia jenis apa ya plastik yang lembek Oke sebelum kita buka kita cek kembali guys ya dan memang betul-betul tidak ada respon guys namun sebelum kita bongkar guys kita harus hati-hati guys ya karena ini bekas orang lah maksudnya telepon ini baru di service sekitar satu minggu lalu saya jadi kita saat bongkar hati-hati guys kita ndak tahu dia punya LCD LCD nomor berapa guys ya jangan sampai lcd-nya tipis sedikit atau bagaimana jadi hati-hati saat membuka dan sekarang saya sudah buka guys kita tinggal cek dia punya konektor chasis ya apa penyebabnya dan ternyata guys begini dia guys ya dan ternyata setelah saya buka guys ternyata dia punya apa ya dia punya konektor chasis ini dia copot guys jadi inilah penyebabnya dia ndak masuk guys karena sebelumnya telepon ini dia terkena apa ya terkena air guys jadi dia apa kerusi artinya bahasa ini kerusi dia berjamur guys ya jadi dia punya solder ini ndak kuat sudah jadi sebelumnya aku apa sarankan kepada pemiliknya ini agar kalau telepon yang sudah terkena air itu dikerinkan terlebih dahulu mungkin agak memakai waktu sekitar tujuh hari begitu kita jumur kita berpanasi tapi dia ndak mau nunggu guys jadi saya lepas aja dan akhirnya ini jadinya guys kalau telepon yang sudah kena air baru kita paksa untuk hidup kembali Oke dan setelah itu guys karena kebetulan telepon itu telepon Vivo saya akan cek apakah ada disini bangkai teleponnya cocok dia punya atau tidak berhubungan tidak ada yang cocok guys kita akan coba solder saja kita coba dengan cara ini saja saya sebenarnya saya paling enggak suka apa nyoder-nyoder begini lagi guys tapi karena pemiliknya mau sistem cepat jadi saya terpaksa kerjakanlah saya sebenarnya sukanya itu langsung tukar saya satu set biar tidak muncul kendala baru lagi begitu kena enak jadinya Oke berhubungan guys dia punya apa dia punya salder ini banyak jadi kita apa kita pakai bluer saya dulu guys ya oke guys perhubungan ini adalah waktu mag apa bisa guys ya dan kebetulan di telepon saya ini ada aplikasi muslim pro guys nimal dia akan otomatis otomatis dia punya videonya akan berhenti sendiri nanti guys kalau masuk waktu apa waktu bisa jadi sebelumnya kita ke mungkin mungkin video ini saya akhiri saya guys nice videonya nanti aku akan post kembali guys Oke Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jelas aduh yang jelas penyakitnya sudah kita deteksi parlangkan kembali guys ok kembali guys ok oke 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 oke